Pemirsa PT Jasara Harja mencatat kecelakaan darat di tahun 2022 sebanyak 64%. Angka kecelakaan tersebut disebabkan oleh kendaraan roda 2 dan korbannya rata-rata masih berusia produktif. Untuk itu, Jasara Harja menggandeng kepolisian untuk meminimalisir angka kecelakaan. Masih tingginya angka kecelakaan di Indonesia, terutama kecelakaan di darat. Jasara Harja, salah satu perusahaan milik badan usaha milik negara, akan bekerjasama dengan beberapa pihak, terutama Polri. Kerjasama dilakukan dalam penanganan kecelakaan kendaraan roda 2 karena angka kecelakaan roda 2 kini masih tinggi. Berdasarkan data dari Jasara Harja dan pihak kepolisian, 64% angka kecelakaan terjadi pada sepeda motor dengan korban usia produktif 15 hingga 24 tahun. Tidak setelah kecelakaan saja. Bahkan kalau itu juga bisa dilakukan, kita memberikan rekomendasi kepada polisian untuk membuat posko pengamanan. Nah ini adalah upaya penjagaan kecelakaan. Karena tadi saya sampaikan bahwa 65% ini peroperaikan angka-angka. Dan 61%-nya berpotensi kemiskinan. Kenapa kita nggak lebih baik mencengah daripada harus membiarkan kecelakaan ini berlanjut?